Satuan Lalu Lintas Polres Cepura mulai memperkenalkan adaptasi kebiasaan baru dengan melakukan inovasi pada rambu-rambu lalu lintas yang ada di wilayah kota Sentani. Pengenalan adaptasi kebiasaan baru dan physical distancing tersebut dalam rangka operasi Patomatoa 2020 di Kabupaten Cepura. Pian Kesatuan Lalu Lintas Polres Cepura pun mengelai memperkenalkan upaya pencegahan penularan COVID-19 terhadap para pemotor di jalan umum terutama saat berada di traffic light bandara dan traffic light pasar lama Sentani. Kaset lantas Polres Cepura AKP Andi Kapurbah saat dikonfirmasi menjelaskan Pembuatan marka tambahan di jalan tersebut bertujuan untuk menerapkan physical distancing dan menjaga ketertiban para pengendara sepeda motor saat berhenti di traffic light. Jadi untuk operasi patuh kali ini juga ada sesuatu yang baru yang dilaksanakan terkait dengan protokol kesehatan khususnya hal menjaga jarak. Di beberapa pemberhentian traffic light saat ini di Kabupaten Jayapura sesuai dengan instruksi dari Dirlantas, Folda Papua telah diberikan marka tambahan berbentuk setengah kotak begitu yang menjadi tanda di mana orang bisa berhenti baik itu sepeda motor maupun kendaraan roda empat dan seterusnya. Lanjut ke aset lantas di awal operasi patuh matua 2020 kami masih melakukan himbawan-himbawa kepada pengendara namun kedepannya akan dilakukan penindakan terhadap pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Selain hal tersebut, petugas juga mensosialisasikan marka baru tersebut juga menghimbau para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada umumnya demi menjaga keselamatan diri maupun orang lain. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumiai News Jayapura melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.